Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan syukur Alhamdulillah Karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam mari kita haturkan kepada haribaan baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Diampuni segala dosa-dosanya Diberikan umur yang berokah Dimudahkan dalam segala kesulitannya Mendapatkan perlindungan Allah SWT Agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya Dan selamat di dunia maupun di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah Berhubungan badan atau mantap-mantap adalah sebuah aktivitas yang seharusnya dilakukan sepasang suami istri Berhubungan badan bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih mesra dan saling mengenal satu dengan yang lainnya Mengalami mimpi berhubungan badan dengan orang yang dikenal bisa membuat pemimpi terkejut Apabila jika orang yang muncul di dalam mimpi adalah sahabat atau justru mantan kekasih Mimpi ini memiliki banyak arti yang bisa dijadikan sebagai pandangan masa depan Sebagian orang menganggap mimpi hanyalah bunga tidur saja Namun Arti mimpi dapat berhubungan dengan kondisi mental seseorang Berikut arti mimpi berhubungan badan dengan orang yang dikenal Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini Jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga segala kebaikan anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah Yang pertama mimpi berhubungan badan dengan orang yang dikenal Mimpi berhubungan badan dengan orang yang dikenal bukanlah mimpi yang buruk Mimpi ini merupakan sebuah gambaran hubungan pemimpi dengan orang yang ada di dalam mimpi tersebut Kita memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang tersebut Dan orang itu adalah orang yang penting Yang kedua Mimpi berhubungan badan dengan mantan kekasih Tak hanya menandakan perasaan rindu terhadap mantan kekasih Mimpi berhubungan badan dengan mantan kekasih menggambarkan perasaan pemimpi Saat ini kamu bosan dengan kehidupan monoton bersama pasanganmu Dan ingin adanya perubahan dalam hubungan yang sekarang Jika kamu masih melajang Mimpi ini menandakan kalau kamu bosan dengan kehidupan saat ini Yang ketiga Mimpi berhubungan badan dengan calon istri Melakukan hubungan badan dengan calon istri adalah perbuatan zina Karena hubungan tersebut belum halal Sehingga mimpi berhubungan badan dengan calon istri adalah pertanda sebuah musibah untuk pemimpi Perbanyak doa Agar arti mimpi ini tidak terjadi di kehidupanmu Yang keempat Mimpi melihat pasangan berhubungan badan dengan orang lain Sebenarnya mimpi ini memberikan arti Kalau kamu harus melakukan komunikasi dengan pasangan Mungkin saat ini hubunganmu sedang terhambat oleh kesibukan masing-masing Lebih baik luangkan waktu untuk bersama dan mendiskusikan hubungan untuk kedepannya Yang kelima Mimpi berhubungan badan dengan orang tak dikenal Setiap orang pasti melakukan hubungan badan dengan orang dikenal Tetapi jika mengalami berhubungan badan dengan orang tak dikenal Maka mimpi ini memberikan tanda kalau kamu takut dan tidak percaya diri untuk menghadapi masa depan Sebaiknya carilah jati dirimu dan perdalam keahlian yang kamu miliki Yang keenam Mimpi berhubungan badan dengan suami Jika kamu mengalami mimpi berhubungan badan dengan suami Maka mimpi ini membawa kabar gembira untuk pemimpi Karena mimpi ini menandakan bahwa rumah tanggamu akan selalu romantis Langgeng dan penuh kebahagiaan Mimpi ini juga bisa menjadi awal yang baik untuk kehidupanmu Hubunganmu untuk kedepannya Yang ketujuh mimpi berhubungan badan dengan istri Mimpi berhubungan badan dengan istri mendatangkan rezeki untuk pemimpi Rezeki yang datang tidak terduga dan tidak terpikirkan sama sekali Bersyukurlah saat mengalami mimpi ini Karena artinya sangat baik Bagaimana sahabat apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini Silakan anda tulis pendapat anda di kolom komentar Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini Silakan sertakan di kolom komentar Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya Amin amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton